selamat pagi rekan petani dan youtuber dimanapun berada bertemu kembali di channel kami video kami kali ini adalah tentang cara pemupukan tanaman pepaya atau kates menggunakan pupuk dasar biopisi atau biofertilizer biopisi ini biopisinya bentuknya serbuk terkadarnya pertama-tama dibuat lubang tanam dengan jarak kurang lebih 2 meter melawan 3 sampai 3,5 meter jadi 2 atau 2,5 kali 3 atau 3,5 meter tergantung kondisi lahan kebetulan ini lahannya ada tanaman pelindung makanya kita buat agak jarang nah setelah dibuat lubang tanam selanjutnya ke dalam lubang tanam dimasukkan seresah atau daun-daun kering seperti ini tujuannya nanti untuk mempengaruhi struktur tanah ketika dia sudah terurai atau membosuk selanjutnya kita aplikasi pupuk biofisi yang serbuk seperti ini kita aplikasi ke tanah yang digali dari lubang tersebut seperti ini secukupnya saja tujuannya untuk nanti ketika dikembalikan ke dalam lubang maka tanah tersebut sudah mengandung bakteri pengurai yang terbawa dalam pupuk organik dan pupuk organik ini juga bahkan sudah mengandung kompos dolomit sekembakar dan bakteri pengurai sehingga nanti dia akan mempercepat penguraian ini organik ini seperti serasah ini daun-daun kering ini nah selanjutnya baru di pupuk ke sini jadi satu lubang itu kira-kira 3 per 4 sampai 1 kg cukup nah nanti waktu penanaman ini tanah dikembalikan ditimbun ke dalam lubang kemudian di kira-kira pertengahan lubang nanti dibuat bibitnya tujuannya supaya akarnya nanti bisa merata ke kiri kanan depan belakang dan ketika serasahin nanti sudah terurai menjadi humus maka pergerakan akar akan lebih masif itu dia pupuk dasar sebelum penanaman jadi seperti ini setelah lubang tadi di aplikasi dengan pupuk dan serasah kemudian ditimbun dan ditanam seperti ini selanjutnya akan dilakukan penyeraman buku ayati cair biopisi yang sudah kita persiapkan sebelumnya seperti ini ini adalah pupuk organik cair atau pupuk ayati cair yang sudah kita persiapkan sebelumnya dengan cara mempermentasi dari sukulen atau daun hijau sisa-sisa panen kebetulan kemarin panen wortel dari wortel yang undersize kita cacah kita campur dengan daunnya dan daun serai wangi nah ini kemudian kita tambah dengan bakteri biode komposter nah bui ini menandakan bahwa bakteri tersebut sudah aktif dan masif untuk menguraikan bahan organik ini nah cairan ini akan kita semprotkan ke lahan atau media tanam tempat penanaman papaya tadi supaya menambah bahan organik di dalam tanah nutrisi dan juga bakteri pengurai kita akan siram supaya lebih tepat sasaran oke selanjutnya akan kita siram ke bibit yang baru kita transplanting atau baru kita tanam ya ini dia ini pupuk cairnya caranya gini silam iya 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 nah itu akan kita lakukan untuk semua bibit yang barusan ditanam untuk menambah nutrisi tanah menambah bakteri pengurai dan sekalian untuk meningkatkan kelembapan karena ini sudah kondisi panas terik supaya bibit yang baru ditanam tidak sampai layu untuk perawatan selanjutnya penggunaan pupuk organik cair ini bagus digunakan sekali seminggu atau paling lama sekali 10 hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati